tambahan jutaan jutaan apa manfaatnya pekarangan sehingga tidak produktif misalnya sampai di pekarangan di rumah terus tidak produktif itu produktif, produktifnya apa? kalau saya sering tinggi cangkruk cangkruknya bahas apa? orang bahas apa apa cuma rasanya tonggok, itu jenis lahan buatan produktif nah, timbangannya cuma tinggi cangkruk terus rasanya tonggok, sehingga tidak boleh mending sampai duduk tiga-tiga, kolam iya bener, seperti lahannya tonggok ya, pamit pamit ini menarik, orang bayang oleh jutaan iya, luar biasa ya cak ya pas kevin itu, sampai camate, lurai, sampai akhirnya, wah ini misalnya kemudian berkembang menjadi desa wisata kuliner, wak bawal menarik ini iya, iya iya, iya, iya sementara, ada yang dikembangkan apa? yang dikembangkan di sini, di sini, di sini kalau di sini, aku tidak pakai pekarangan produktif aku tapi mempunyai alat rumah tangga yang tidak produktif terus, di sini, bawah ini, ada yang dikembangkan iya, open wajah ini, tidak bisa berkembang aduh, tidak ada yang dikembang apa, ya ini perlu dicontoh, tapi misalkan tidak hanya kita bawah, ada di sekitar rumah mungkin ada lahan-lahan yang tidak produktif, mending sampai melakukan apapun yang positif dan, Bismillah itu akan menambah penghasilan dan perekonomian, kangkuh sampean, saumah dan sekitarnya jadi menawa berawal dari hobi ya, caro berawal dari hobi bisa ngasih tambahan yang berjuta-juta nah, samin, muka-muka, kabeh, bisa duit daya kreatif seperti itu iya, benar nah, kayaknya kamu harus bahas iwak bawah, caro ini ada yang kewan-kewan lainnya, tapi kelinci kelinci? ini ada kontes kelinci iya, senang gak, saman? aku, 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 aku dan sampai kelas sana atusan kelinci lokal Uggol Luar Negeri ngepeki Pondok Gaharu Taman Botani Sukorami Jember Minggu Esok atusan kelinci iki melok kontes yang digelar komunitas pecinta dan peterna kelinci Jember tingkah ambek kecantikan kontes kelinci dising berlangsung nang pondok gaharu iki dimeloi satu seloro peserta pembudidaya kelinci teko daerah-daerah nang Jawa Timur. Aneko jenis kelinci ras impor ambik lokal yang melok pisan nang ajang iki, antarane jenis haila, pligon, sampe jenis reng, utawa kelinci karpet. Kontes iki dati ajang pamer, poro pecinta kelinci. Penampilan peserta dinilai tim juri teko fisike, ulu ne, uko bobo te, kanggo kelinci pedageng. Kontes iki sengojo digelar kanggo dongkrak perekonomian pembudidaya kelinci yang sempat sepi mulai pandemi covid-19. Ada, makanya kita jadi kalau setiap ada pandemi kemarin itu perekonomian kelinci agak menurun. Jadi, makanya kita adakan kontes ini, jadi supaya mendongkrak untuk perekonomian kelinci. Menurunnya karena apa? Ya, untuk daya belinya itu kurang. Jadi, dari konsumen sendiri, mereka itu biasanya satu bulan itu bisa menjual, kalau penjualnya bisa 10 atau berapa ekor, itu bisa menurun. Jadi, 50% ada penurunan. Sementara itu, Taman Botanis Sukorambi Sengdadi Objek Wisata Edukasi Iki siap mewadahi kegiatan komunitas pecinta flora dan fauna Gawining Katno Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Cek Nendang Bangkit. Pertama, kami ingin memfasilitasi, khususnya komunitas kelinci, karena kami di Taman Bukanis Sukorambi juga ada wahana, yaitu wahana bagi yang keren kemarin, di dalamnya kenyataan berbagai jengis kelinci, baik dari lokal, dari lokal. Sebenarnya, kami ingin menjalin silaturami, dan ke depannya, kami berharap ini akan mengambah perekonomian, sehingga banyak peternak-peternak kelinci yang baru. Dan pastinya akan membuat pelatangan pekerjaan dan komunitas-komunitas yang lainnya untuk bisa bergabung dengan komunitas kelinci. Gak cuma Dedi Upoyo Ningkatno Ekonomi Pembudidaya dan Peternak Kelinci, kontes Iki yuk Dedi Ajang Silaturahmi, serta Edukasi Peluang Bisnis Teko Budidaya Kelinci. Ketika Jumbal, yu disadi Jumbal 1 TV, ngelaporna. Wih, keren, lucu-lucu. Ketika itu, saya akan melakukan pelatangan kelinci ini, ada yang lombong, 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 tidak cuma lokal, itu ada yang lombong kelinci ini, itu ada yang lombong kelinci, yang lombong kelinci, yang lombong kelimpor barang luar negeri. Wih, sempat di Sopo, tidak bisa ngomong apa, suka nginjing, tidak bisa, baru saya manduk-manduk. Berarti ketika itu berarti di luar negeri. Blasteran ini, ya, luar biasa. Itu memang diadakan di Sukorambi. Taman Botani Sukorambi, dan di Taman Gaharu, Pondok Gaharu. Nah, saya kelinci-kelinci, saya ingin mencari selama pandemi, tidak bisa lapor-lapor. Kontes juga ada, ketemu-ketemu, kumpul-kumpul silaturahmi, ingin untuk golek-golek ilmu. Ada juga ada, akhirnya ada yang berlombong, yang berlombong, diisok tadi, malah ajang zilaturahmi, sesama pecinta kelinci. Serta bisa membangkitnya, perekonomian para peternak kelinci. Betul sekali. Nah, next time, Taman Botani itu, ya, gelap nampung. kontes-kontes flora, apa fauna, sampai dihadapkan. Nah, api ini, wong. Jadi, ada panggone, ada wadah, dan tempatnya, Taman Botani Sukorambi itu, juga sangat memadai, untuk hal-hal seperti ini. Ini pasti, bisa menjadi lebih, hal-hal yang positif lagi, kan, gue cember. Ada komunitas kelinci, ada komunitas reptil. Komunitas reptil sepura ini, aku meluk mendukung, tapi orang melukati teko. Ini apa? Gede ya. Ngosok sama bentukannya, kayaknya seperti reptil. Gak, bisa aku, ini urusannya, mending lihat. Oke, tapi kita, nah, kayaknya ini, positif. Jadi, nanggone kelinci, nanggone wak bawal, nanggone apa, sudah, jauhi narkoba, terus, gak usah ngurusi hal-hal, yang apa, ngerusah mental, atau membuat sammen, jadi menjadi pribadi, yang tidak baik, mending melakukan sesuatu yang positif, kumpul karu konco-konco positif, dan bismillah, aku yakin, hasilnya nanti, pasti positif. Dan hasilnya, cak ya, luar biasa. Nah, abis, berita ini, tidak ada yang ada, tapi, biasa, nanggone akhir segmen taplah, ini mesti ada kesimpulan, berita-berita, yang tidak ada yang mau. Kesimpulan ini, berupa parian, atau pantun khas Jawa Timur. Monggo, ini berima. Oke, cak Landa, enggak ada timbong, enggak ada jago, enggak ada agar-agar, kok diparuti timun. Oh, apa? Ayo, padahal dukung, ayo, padahal dukung. Ayo. Moga Jember, tadi juara umum. Ayo, adik, atlet-atlet, medali mas, medali perak, medali perunggu, di mana riwati masing-masing. Selain sampean oleh riwati, saya menjadi warga kebanggaan yang di Jember, yang bisa mencoba jeneng Jember, yang di Kancah Jawa Timur, nasional, dan internasional. Luar biasa. Nang panti teguar jasa. Iya, terus? Lewat rambi kebabas nang tempuran. Lah, kok bisa? Aku melok kontes kelinci, diusir panitia. Ini apa ya? Pola itu, yang tak gua duduk kelinci, tapi garangan. Ya, bedo. Oh, misalnya kok tak lepok nang, nah, yang gini-gini tak lepok nang. Jelas diusir sama yang ini. Lah, kayak duduk nang ini, malah diuber di kelinci-kelinci. Aku malah dianggap sebagai sosok yang membuat ribut. Bener, bener. Carapan ini, dia sama tak usir, ya. Nah, kalau polisi. Yowes, dolur, cukup sami ini, wajah, wajah, dianggap ngancani sampai NKP naik acara top lah. Berita, kop lah. Berita, ini tepak. Presenter, ini kop lah. Wassalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh. Salam.